Kita beralih ke informasi selanjutnya, buruknya kualitas pengerjaan proyek pengadaan Westafel di sejumlah sekolah justru mendapat keluhan dari pihak penerima. Di SD Negeri 4 Sumber Agung Sumber Baru, Westafel yang dipasang justru tidak bisa berfungsi karena pemasangan yang dinilai sangat asal-asalan. Ada yang janggal dalam pemasangan Westafel di sekolah dasar Negeri 4 Desa Sumber Agung Sumber Baru. Selain tak bisa berfungsi karena airnya belum mengalir sampai saat ini, pemasangan pipa paralon juga terkesan asal-asalan karena banyak pipa paralon yang tidak dilem. Parahnya, mesin pompa air atau DAP sudah disediakan tapi justru tidak disambung. Bahkan tandon air yang hanya diletakkan di lantai rendah tanpa menara air, tidak dilengkapi dengan pompa pendorong menuju Westafel. Padahal di sekolah lain di luar Kecamatan Sumber Baru disediakan menara air sehingga lebih efektif. Kepala sekolah-sekolah dasar Negeri 4 Sumber Agung Sumanto tentu sangat menyesalkan realisasi pengerjaan Westafel yang ternyata sangat jauh dari ekspetasi tersebut. Sebenarnya seharusnya kalau penampungan itu pasti ada tiangnya Pak, itu pasti. Di mana-mana, kenyapatan lain itu semuanya. Sedangkan Sumber Baru katanya tidak ada jatahnya itu. Nah ke depannya kalau bisa ya untuk diperbaiki. Jadi akal-akalannya supaya tidak kita menghima dana, akhirnya diputus. Akhirnya membuat pemotongan sanyu yang lama. Jadi penampungan-penampungan dimasukkan, akhirnya tidak bisa. Akhirnya mengambil pengambilan dari sanyu yang lama. Kira-kira merugikan pihak sekolah enggak Pak? Ya jelas merugikan, karena pihak sekolah dah dananya besar. Namun di sisi lain, Sumanto juga berharap sekolah yang menjadi langka dan banjir ini harus segera diuruk atau ditinggikan. Karena dulu mantan Bupati Faida pernah berkunjung dan berjanji akan melakukan pembenahan namun tak kunjung terrealisasi. Dari Sumber Baru, Sugito Jember 1 TV melaporkan.